Kita buka dengan informasi pertama, sodara kondisi barang bukti ikan dari dua kapal asing ilegal yang ditangkap pada Sabtu lalu oleh petugas patroli pangkalan PSDK Pilampulau Banda Aceh mulai mempusuk. Karena saat ditarik dari zona ekonomi eksklusif Indonesia ke dermaga pelabuhan perikanan Samudala Lampulau, kapal sempat mati mesin. Sekitar 400 kilogram barang bukti ikan dari dua kapal ilegal asing berbendera Malaysia hasil tangkapan di perairan Laut Indonesia. Di kawasan Selat Melaka, sebagian berbagai ciri ikan mulai mempusuk. Akibat mesin kapal sempat mati saat ditarik ke dermaga pelabuhan perikanan Samudala Lampulau, Banda Aceh. Petugas dari pangkalan PSDK Pilampulau hari ini mulai mengambil sampel barang bukti berbagai jenis ikan dari dua kapal ilegal asing berbendera Malaysia untuk dilakukan uji lab. Karena pengakuan ABK ikan, hasil tangkapan mereka telah diberikan formalin. Seluruh barang bukti ikan hasil tangkapan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia Selat Melaka diperkirakan terpaksa harus dimustahkan. Karena selain telah membusuk, ikan tersebut telah diberikan pengawet berupa jenis formalin. Untuk proses penyidikan terhadap sembilan ABK warga negara Thailand dan dua kapal berbendera Malaysia yang ditangkap petugas patroli pangkalan PSDK Pilampulau sedang dalam pemberkasan untuk dilempahkan kepada kejaksaan selama waktu dua minggu ini untuk dilakukan proses hukum di persidangan. Karena mereka menyampaikan bahwa ikan yang dikasih pengawet itu adalah ikan yang berwarna hijau. Kami mau memprediksikan bahwa itu ikan bayam. Kemudian juga ikan jenis cumi. Cumi itu mereka kasih semacam pemudi. Karena kalau cumi berwarna merah di Malaysia itu tidak laku. Akibat perbuatannya, sembilan ABK warga Thailand terancam hukuman enam tahun penjara dan masing-masing denda dua miliar rupiah. Karena mereka terbukti melakukan pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia dengan menggunakan alat tangkap trawl atau tarik pukat yang dilarang di Indonesia. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh Terima kasih telah menonton!